Intro Mari kita berdoa Bapak di surga Sungguh kami bersyukur kalau setiap pagi Ada kesempatan untuk kami meninggikan engkau Memuji, menyembah Dan juga Tuhan Merenungkan akan firmanmu Kami tahu inilah waktu Inilah kesempatan Yang engkau berikan buat kami di kota Sion Maupun kami yang dapat mengikuti streaming Kami percaya Tuhan Bahwa lewat semua yang kami kerjakan Ada sesuatu yang kau taruh di dalam hidup kami Supaya hidup kami terus mengalami Sebuah pertumbuhan untuk lebih mengenal engkau Kami menjadi pemuji, pemuji dan penyembahmu Kami menjadi penggenap daripada setiap firmanmu Terima kasih Tuhan Mari urapi kami Tuhan Roh kudus engkau mengajar kami Supaya lewat firman dan renungan yang boleh kami terima pagi hari ini Benar-benar boleh mengisi hidup kami Untuk hidup kami terus diperbaharui oleh firman Tuhan Terima kasih Bapak Roh hikmat, wayu dan pengertian turun atas kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom saudara-saudara Selamat pagi Yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku yang ada Dan mengikuti streaming Hari-hari ini saya melihat dan merenungkan Sebuah perjalanan kehidupan bukan pribadi Tapi kehidupan yang pasti termasuk pribadi Tapi kehidupan bagaimana Tuhan bawa Dari step ke step dari persekutuan doa eklesia ini Dulu ya sekian waktu yang lalu Persekutuan ini punya banyak perjalanan Yang kalau diceritakan mungkin bisa dibikin film Bisa dibukukan ya Pergumulan yang luar biasa Dari di Kesambi di rumahnya Ibu Nani Dan kemudian sampai kemudian harus pinjam gereja Di GBI Dan pernah praise and worship ini juga pindah di GKPB Dan kemudian kembali lagi ke tempat ini Perjalanan dan saya tahu ada beberapa saudara di tempat ini Yang ikut mengalami seperti itu Sebuah perjalanan yang sebenarnya Waktu kami hadapi itu menjadi sebuah tanya-tanya besar Tapi bukan itu saja Ketika kemudian kami semua bergabung dalam yang namanya Batra Kami ini di Sion juga seperti Walaupun dimulai di tempat ini Tapi kami seperti anak bawang gitu loh Yang gak kelihatan apa sih yang sedang terjadi dengan Sion ini Kalau saya renung-renungkan gitu ya Terus oh iya karena memang di Batra itu ada enam panggilan Nah panggilan untuk Sion ini panggilan mempelai gitu ya Jadi saya ngebayangin orang kalau mempelai itu kan Pasti pakai baju ribet ya Jarang ya yang praktis Pakai sepatunya yang tinggi gitu ya Gak bisa diajak lari Namanya mempelai itu Jadi sepertinya mungkin banyak yang berpikir Sion kok gak ngapa-ngapain Katanya gitu Kemana gitu Di antara Batra kayaknya yang paling bawang lah Dibilang begitu Karena kita semua itu seperti gak ngerti Ini kita mau bergerak apa Tapi ketika saya merenungkan Sebenarnya memang tepat Kalau itu panggilan mempelai Namanya juga mempelai Gak lari Tapi pasti Dan saya melihat hari-hari ini Begitu exciting Kemarin ya kita lihat ya Kotbah dari tiga saudara kita Termasuk Sofi itu Wah menggebu-gebu Kita mau ngadakan pemulihan pondok daud Wah luar biasa Itu buat saya itu luar biasa Melihat Bukan oh ya seneng nanti kita kumpul sebulan sekali Enggak Memang sih kita merindukan ya Doa 24 jam yang dulu itu rindu Tapi kalau Tuhan gak ngomong kan Ibu Nadi gak mau jalan Nah ini ketika Tuhan ngomong 12 jam mungkin 14 jam nanti akan terjadi Itu langsung kembali Waduh luar biasa Walaupun ribet ya Apalagi GK Harus menyediakan makanan Tetapi yang saya lihat bukan itu Di balik semua itu Perjalanan yang kita lewati Bersama-sama ini Secara korporat ya Itu luar biasa Luar biasa Dan apa yang terjadi Memang ketika kita melihat Seperti kita tuh anak bawang ya Jalannya susah gitu loh Pelan-pelan Dan saya mau kasih tau Ketika Bahtera mengadakan Sebuah perjalanan ke luar Jawa Dan waktu itu dibagi 5 provinsi Saya mendapatkan bersama Ibu Buatlan Dan teman-teman itu ya Ke Lampung Itu selalu diiringi sama Mahanaim Kayaknya kita tuh gak bisa berdiri sendiri Kemana aja Mahanaim selalu Nemenin kita Seperti kita memang bener-bener Anak bawang Tapi gak apa-apa Buat kami Seneng Karena naik gunung ya Dia yang naik Karena kita itu putri Dan mempelai Nginep juga di hotel yang enak-enak Yang lain bisa ngelusoran Kalau suami saya dulu bagian Jambi ya Ditemenin sama orang Mahanaim Tapi kayaknya meranah sekali Di padangan saya Aduh hotelnya meranah sekali ya Kita bersyukur Tapi saya mau katakan disini Bahwa Perjalanan itu Ternyata Itulah perjalanan yang memang harus kita lewati Sepertinya Alon-alon asal klakon Sepertinya itu Tapi saya mau beritahukan Dan saya diingatkan di Yesaya 30 Ayat 20-21 Dikatakan demikian Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit Artinya bukan kita ngepas makan Enggak Tapi artinya Sepertinya kita hanya bisa terima sedikit bagian Meskipun memberi kamu itu terima roti dan air serba sedikit Namun Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi Tetapi matamu akan terus melihat dia Dan Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu Inilah jalan Berjalanlah mengikutinya Entah kamu menganan Atau mengiri Jadi ternyata perjalanan kita ini Adalah perjalanan yang mungkin serba Gak ngerti apa-apa Perang juga Gak lebih pinter lah dari manaim Kita sepertinya Yang panggilan raja juga lebih heboh lah Daripada yang panggilan-panggilan raja disini Termasuk saya Nah tapi Ternyata Tuhan bilang Pengajarmu itu tidak menyembunyikan diri Dia ada selalu dan engkau akan melihat Dan bahkan telingamu akan mendengar perkataan Ini loh jalan Turutin aja jalan ini Ikuti aja Belok kiri Belok kanan Jalan lempang Itu yang sebenarnya kita alami dan nikmati Itu dalam renungan saya Banyak orang bilang gini Bu Nani kok gak doa 24 jam lagi sih Gak disuruh sih Tapi ketika satu ketika Tuhan menyuruh Untuk kita 12 jam atau 14 jam Langsung mau dikerjakan Jadi sebenarnya ternyata Panggilan mempelai kita disini itu Itu hanya denger di belakang kita itu loh Telinga kita Dan pada saat ini Kita tahu bahwa Ibu Nani sebagai pimpinan Mendengar perkataan Bilang ini loh jalan Ya baru jalan Itu loh jalan Ya baru jalan Saya menyaksikan Dulu ketika pelayanan Saya suka menemani Ibu Nani Ada yang bilang begini Semua dari Bahtera itu Sudah 5 kota punya sekolah Cuma Sion yang belum punya sekolah Entah itu sekolah sekuler Entah itu sekolah dari anak-anak Berkebutuhan khusus Tapi semua punya Ibu Nani jawab begini Ya di Cirebon mah sudah ada Sekolah-sekolah bagus Ngapain ngurusin sekolah Tetapi ketika telinganya mendengar Dari belakang Tuhan bilang Ini loh jalan Bikin sekolah Jadi sekolah Ketika bilang radio Biar menyuarakan surat Tuhan Radio dulu dari sekolah Jadi Jadilah radio Ketika kemudian tuntun Tuhan Bagaimana caranya Entah lewat pergumulan Entah apa terjadi Praise and worship di tempat ini Dan saya mau kasih tau Praise and worship di tempat ini Itu sudah berapa tahun ya Pokoknya Praise and worship itu Dari tahun berapa ya 89 Ada yang belum lahir disini 89 11 tahun tambah ini 23 Juli Itu juga direka-reka Tuhan Jadi praise and worship di tempat ini Banyak orang pengen niru Tidak jadi Tidak tahan Tiap hari nongkrong disini Pujian Tidak tahan Tetapi karena pengajar kita Tidak menyembunyikan diri Dia menuntun kita Kasih tau ke kiri atau ke kanan Semua jadi Taman Apakah kita mereka-reka Waktu Ibu Nani mau bikin taman Apakah tau Bakal keluar minyak Enggak Tapi buat taman Jadi seperti sekarang Dan ini sekarang Pemulihan Pondok Daud Saya pikir Saya percaya Ada sesuatu yang besar Yang Tuhan sedang kerjakan Saya kasih judul Journey To Destiny Ya destination lah Tempat Kita itu Atau Destiny Itu takdir Tapi bukan takdir lah Yang saya maksudkan gini Perjalanan kita menuju Bukan ke Bethlehem So Journey to Bethlehem Tapi ini Journey kepada sebuah Kapasitas kita Kepada sebuah bagian kita Perjalan kepada Sebuah panggilan kita Yang saya maksudkan Jadi sebenarnya Kita itu Sedang berjalan ke situ Mungkin kita mikir Tetangga kita kok lebih hebat Mungkin kita lihat itu orang Kok lebih hebat Mari kita tetap berjalan Di dalam Destiny kita Panggilan kita Nah apa yang saya Dari renungan ini Yang saya dapatkan Yaitu Kita akan buka Yang pertama Matius 14 Ad 15 sampai 18 Menjelang malam Murid-muridnya datang Kepadanya Kepada Tuhan Yesus Dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Surulah orang banyak itu Pergi Supaya mereka dapat Membeli makanan Di desa-desa Tetapi Yesus berkata Kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi Mereka makan Jawab mereka Yang ada pada kami Di sini Hanya lima roti Dan dua ikan Yesus berkata Bawalah kemari Kepadaku Ternyata Untuk kita Melewati Sebuah perjalanan Menuju Kepada Destiny itu Tuhan itu Mau Dia bekerja Dengan apa Yang kita punya Mungkin pada waktu itu Di Sion ini Punyanya sedikit Tidak punya banyak Orang-orang yang ada Di dalamnya Kita juga Punyanya sedikit Masing-masing Cuma kita itu Bisa Beruntungnya Dijadiin satu Jadi lumayan lah Ada sedikit banyak Tapi sebenarnya Kita itu Punyanya Cuma sedikit Tapi Tuhan bilang begini Di dalam ayat yang 18 Bawa sini Bawa kepadaku Artinya Yang sedikit itu Walaupun mungkin Di mata kita Tidak ada artinya Di mata kita mungkin Buat apa ya Saya Tidak bisa apa-apa Tapi yang sedikit Tuhan bilang Bawa kemari Kepadaku Dan kita lihat Saya melihat disini Ada begitu banyak Orang-orang yang Berkembang Potensinya Kapasitasnya Ketika Memberikan yang sedikit itu Karena kita seringkali Tidak mau punya sedikit itu Kalau sedikit Tidak dilirik Kita bilang Tidak bisa apa-apa Tapi mari kita belajar Ternyata Tuhan Bekerja dengan Apa yang kita punya Kalau Sion ini Punyanya sedikit Ya biarlah yang sedikit Itu dipersembahkan Kepada Tuhan Dan saya percaya Lewat Perjalanan Kehidupan Mengikut Tuhan Di PD Ekklesia ini Saya melihat Bahwa ternyata Tuhan itu Berikan Luar biasa Dari ketidakmampuan kita Dari yang sedikit Di dalam diri kita Tetapi saudara-saudara Boleh lihat sekarang ya Saya tuh heran Kalau ngeliatin tuh Kenapa heran Dari mulai Radio Dari mulai Sekolah Dari mulai Persekutuan yang kecil Di rumahnya Ibu Nani Sampai penuh sesak Sampai Luar biasa Dari apa yang cuma Dilakoni saja Jalani aja Seperti Tidak ada Sepertinya Kita tuh Tidak punya visi Sepertinya Tapi ternyata Visi Tuhan yang Tuhan taruh Di dalam kita Itu lebih hebat Daripada visi kita Saya pernah denger Bukan denger Denger Kata orang loh Dengar benar-benar Orang yang ngomong Kalau Ibu Nani itu Kayak katak Dalam tempurung Tidak ngerti apa-apa Ternyata modal Tidak ngerti Apa-apa itu Itu modal besar Untuk taat Sama Tuhan Banyak orang yang rasa Sok pinter Ngerti apa-apa Justru susah sekali Disetel sama Tuhan Tapi Memang Tidak ngerti Apa-apa Untuk perkara dunia Maksudnya Untuk perkara Seperti ilmunya dunia Tetapi Ilmu Tuhan itu Sangat tinggi Tuhan bilang Cuma lima roti Dan dua ikan Tidak apa-apa Bawa sini Bawa kepadaku Apa yang kita miliki sekarang Bawa kepada Tuhan Mungkin sekarang ini Ini kemarin lagi cerita-cerita Ada yang mau pesen catering Catering Saya bertemu dengan Ibu Ayun Sama Ibu Guatlan Ketemulah sama orang Yang mau pesen catering itu Terus ngomong-ngomong Kalau saya sama Ibu Guatlan Itu anak bawang Kalau di GK Tidak bisa apa-apa Terus kata Ibu Ayun Ini loh Kalau Ibu Guatlan itu Ahlinya Cuma potong-potong Ngeracik-ngeracik Saya bilang Dalam arti saya Mending ngeracik-ngeracik Kalau saya cuma kontrol-kontrol saja Lebih gak punya ahli Tapi Yang kecil itu Kalau gak ada yang ngeracik Apa makanan jadi? Gak jadi Kalau yang kecil itu Diberikan untuk Tuhan Jadi Semua bisa makan Kalau gak diracik kan Daging gak diracik Gede-gede gelondongan Kan susah dimakan Gak bisa Jadi Tuhan bilang Jangan pernah Melecehkan Merendahkan Yang kecil Yang kamu punya Seringkali kita Saya gak bisa apa-apa Saya gak bisa apa-apa Gak mungkin Minimal satu talenta kita punya Tuhan bilang Bawa kepadaku Dan saya melihat Perjalanan Persekutuan ini Selalu membawa Yang kecil itu Kepada Tuhan Dan Tuhan sendiri Yang punya ide Tuhan sendiri Yang ngasih tau Ini loh Jalan kesini Tadi seperti yang Di Yesaya Ini loh Belok kanan Belok kiri Lempeng Dan sebagainya Karena Tuhan bilang Aku ini pengajarmu Gak pernah menyembunyikan diri Selalu mau Membuka sesuatu Dan dahsyat Kalau kita ikuti Apa yang dibukakan Oleh Tuhan itu Yang kedua Kita lihat Ayat Matius 14 Selanjutnya itu Di ayatnya Mulai 19 Sampai 21 Lalu Disuruhnya orang banyak Itu duduk di rumput Dan setelah Diambilnya Lima roti Dan dua ikan itu Yesus menengadah Ke langit Dan mengucap Berkat Lalu Memecah-mecahkan Roti itu Dan memberikannya Kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya Membagi-bagikannya Kepada orang banyak Jadi yang Tuhan lakukan adalah Dan mereka Terus aja langsung Dan mereka semuanya Makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan Potongan-potongan roti Yang sisa 12 bakul penuh Yang ikut makan Kira-kira 5.000 laki-laki Tidak termasuk Perempuan dan anak-anak Disini laki-laki Kalau dihitung Lebih sedikit Daripada wanita Jadi kalau ada 5.000 laki-laki Wanitanya Pasti lebih banyak Apalagi Bawa anak Nah Yang semua katakan disini Apa yang dilakukan Tuhan Kemudian kita lihat Bahwa Tuhan itu kemudian Menyuruh semua duduk Dan Menengada Mengucap berkat Mari yang sedikit Mari yang sedikit Siswa-siswa kita Kita lihat ya Ini cerita istrinya Ini cerita istrinya Kepala sekolah Di ruang guru Saya cerita Memanggil astronomia Pastinya bisa Mesti nunggu Manggil orang majus Kan Nah orang majusnya Sudah zaman kapan Jadi mesti manggil Tiba-tiba Waktu saya bilang Itu ada Bapak yang pengen Share dengan siswa kita Dia adalah dosen Astronomi Kaget Sampai dia ngomong Kepala sekolahnya Ngomong sama Josia Josia Kamu kalau bisa Cari sendiri aja Nanti biayanya berapa Ya mungkin Barangkali sekolah Juga akan membantu Saking Kepala sekolah juga bingung Siapa ahlinya astronomi Tapi saya mau katakan Tuhan itu Nganterin Dan ternyata Bapak itu Ketika akhirnya Ketemu dengan Kepala sekolah Dia adalah pelatih OSN Dan dia adalah Juri OSN Saya pikir Memang belum terjadi Selanjutnya Tapi kemarin Ketemu ibunya lagi kan Ini kemarin dulu Nah kemarin ketemu ibunya Dia bilang gini Bu Ina Suami saya sudah kirim Latihan-latihan soal Sudah kirim kuncinya juga Dan sedikit penjelasan Nanti ketemunya kapan Akan dijelaskan Tapi kasih tau anaknya Jangan langsung nyontek Jawabnya ya Luar biasa kan Itu yang Tuhan ngatakan Pengajarmu Tidak menyembunyikan diri Kita itu Kalau jalan Ngikutin Tuhan Keajaiban itu Selalu terjadi Karena dia Sebenarnya Penulis Naskahnya Jadi dia yang sendiri Sutradaranya Yang mengatur Semuanya Kalau saya mau cerita Banyak sekali Kejadian-kejadian Yang kita ini Kecil Tidak tau apa-apa Tapi tiba-tiba Datang dan hadir Sebuah Peristiwa Yang melengkapi Semua kebutuhan kita Ajaib sekali Dan itu Karena kita berkati Sekolah yang diberkati Sekolah yang ajaib Bahkan saya membuat Sebuah deklarasi Yang mengatakan Sekolahku ini Sepuluh langkah Lebih maju dari yang lain Entah jadinya Kapan sepuluh langkah Tidak usah dipikirin Pokoknya saya percaya Bahwa sekolah kita Menjadi sekolah yang berbeda Sekolah kita Karena Sekolah Tuhan Kemarin saya baru Cerita sama Ibu Gwadlan Saya itu Kalau sudah akhir bulan Itu sebenarnya deg-degan Ya salary Masalah salary Deg-degan Tapi saya tau Kalau saya deg-degan Berarti sekolah punya saya Saya tidak boleh Saya tidak boleh Kawatir Karena kalau saya khawatir Berarti punya saya Jadi saya selalu duduk Di depan Tuhan Dan saya bilang Ini sekolahmu Tuhan Jadi seperti yang Engkau kehendaki Dan saya mau saksikan Guru saya tidak pernah Terlambat digaji Selalu ada Mujizat yang terjadi Selalu ada Gracia memberikan Tapi selalu ada Penggenapan-penggenapannya Hari ini kan gajian ya Ada keajaiban yang terjadi juga Jadi saya mau katakan Mari berkati yang kecil Yang ada pada kita Mungkin kita itu Saya tidak bisa Jadi worship leader Saya tidak bisa Main musik Saya tidak bisa Bisanya apa ya Saya itu ya Oh Bisanya saya memperhatikan orang Perhatikanlah Berkati setiap orang Kita punya Kelebihan sebenarnya Bisa memberkati orang Karena kadang-kadang Saya itu Kalau ketemu Suka lupa Kalau pernah ketemu Pernah ketemuan dulu Namanya Tapi ada orang-orang yang punya Pasti kita punya lah Minimal satu talenta Kita punya Tapi kalau kita punya lebih Mari kita lakukan Lebih Lagi Nah sekarang Saya mau katakan Yang ketiga kita lihat Dari Yohanes 21 Eh 21 sampai 22 Ketika Petrus melihat Murid itu Yang dimaksud murid itu Adalah Yohanes Dia berkata kepada Yesus Tuhan Apakah yang akan Terjadi dengan Dia ini Jawab Yesus Jikalau aku Menghendaki Supaya ia tinggal Hidup sampai Aku datang Itu bukan Urusanmu Tetapi Engkau Ikutlah Aku Bagaimana Kita bisa Mencapai Satu perjalanan Dari kita Mungkin Dia lebih hebat Mungkin Dia lebih cepat Sepertinya Ditolong Tuhan Atau mungkin Dia lebih cepat Untuk Kelihatan progres Sepertubuhan Rohannya Enggak masalah Ikut Aku Kata Tuhan Kita pribadi Yang suruh Ikut Tuhan Dalam Kelompok Mungkin kita sekarang Di persekuan doa Iklesia Satu persatu Pribadinya Itu harus ikut Tuhan Jangan rame-rame Ikut Oh dia itu Ikut jadi choir Saya juga daftar choir Padahal saya Fales Tapi karena teman Baik saya Choir Tapi tidak Tuhan bilang Kamu gak usah Ngurusin orang lain Tapi urusin Hidupmu sendiri Yaitu Ikut aku Cuma itu yang Tuhan Mau Jadi kita belajar Ketika perjalanan Persekuan doa Iklesia ini Mungkin tadinya Dianggap bawang Ya gak apa-apa Tapi ikut Tuhan Dalam spesialnya Kita Sebagai panggilan Mempelai Yang dipimpin oleh Hamba Tuhan Ibu Nani Kita ikut Gak apa-apa Yang lain Yang lain Ini yang lain Sudah pada Pergi-pergi Kemana-mana Ya Pemimpin kita Belum denger Suara pengajar Kalau dengernya Yang lain Mungkin pergi Kemana-mana Dengernya Bikin pemulihan Pemulihan Pondok Daud Nah Ikut aja Nah Ya itu kan Masih tetap Di Cirebon Ya gak apa-apa Kalau memang itu Menjadi bagian kita Saya percaya Pemulihan Pondok Daud Itu akan Booming Bukan cuma Untuk Sion Tetapi Untuk banyak Orang Yang akan Diberkati Lewat pujian Dan penyembahan Mari kita Berjalan Dalam Bagian Kita Kita punya Bagian Ya bagian Kita Adalah melakukan Apa yang Tuhan Mau step by step Mungkin kita Berbeda Mungkin kadang-kadang Apa ya Sesuatu yang Sedang dikerjakan Di Sion ini Gak kelihatan Sepertinya Ya kok Diem-diem saja Tapi sebenarnya Tuhan sedang Menggerakkan Sesuatu Dan yang itu Yang saya lihat Karena Begitu banyak Hal Yang kita bisa Saksikan Contohnya Taman Tuhan Taman Tuhan Tadinya Cuma Disuruh bikin Taman Tuhan Tempat doa Tempat kita Mengucap syukur Tempat kita Bertemu dengan Tuhan Membangun Sebuah keintiman Udah Tapi ketika Tuhan Berikan sesuatu Itu kan Hal yang Supranatural Yang tidak ada Di konsep Hidup manusia Banyak orang Bisa tidak percaya Enggak apa-apa Karena Tuhan Pasti hadir Untuk orang yang Mau percaya Kemarin Ada firman Yang disampaikan Nama Luki Datanglah Maka Kamu tidak akan Lapar lagi Percayalah Maka kamu tidak akan Haus lagi Jadi yang Tuhan Inginkan adalah Kita datang Dan kita Percaya Kalau yang tidak Percaya Enggak usah Diomongin Oh dia itu Enggak percaya loh Dibilangnya Klenik loh Dibilangnya itu Nyembah apa itu Dibilang Itu pasti rekayasa Yang tidak Percaya Biarlah tidak Percaya Tapi yang Percaya Kehausan kita Akan dipuaskan Jadi kita Belajar Untuk ikut Tuhan Karena Loh kalau itu Egois dong Mikirin disini Enggak Lewat Keikutan kita Kepada Tuhan Tuhan sendiri Yang akan Bikin banyak Perkara Ini Petrus Tanya sama Yohanes Kita tahu Kamu Kata Tuhan Ikut aku Dan ketika Petrus Mengikut Tuhan Apa yang terjadi Enggak berapa lama Kemudian Terjadi Turun roh kudus Petrus berkotbah Untuk tiga ribu orang Tanpa ngurusin Yohanesnya Ini lagi apa Walaupun bersama-sama Dengan Yohanes Jadi kalau kita Ikut Nanti Tuhan sendiri Yang akan Mempromosikan kita Tuhan sendiri Yang akan Memakai kita Untuk sebuah Rencana-rencana Yang ajaib Di dalam dirinya Yang terakhir Dari Matius 25 E21 Dikatakan demikian Ini si peristiwa Talenta Maka kata Tuhannya itu Kepadanya Bagi orang Yang dikasih Lima talenta Kemudian dia bisa Berbuat lima talenta Tuhan bilang Baik sekali Perbuatanmu itu Hai hambaku Yang baik Dan setia Engkau telah setia Dalam perkara kecil Aku akan memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Ternyata Kesetiaan kita itu Sangat berhubungan Erat dengan Sebuah tanggung jawab Ketika kita setia Maka ada Hal-hal yang Di Percayakan Kepada kita Kita seringkali Pengen Saya yang dipercaya Kok saya gak dipercaya Pertanyaannya Apakah kita menjadi Orang yang setia Setia dalam perkara Yang kecil Dari Satu talenta Kita percaya Bisa kembalikan Jadi dua talenta Yang dua talenta Bisa empat talenta Apakah kita seperti itu Ketika kita setia Maka Tuhan itu Akan memberikan Tanggung jawab Yang lebih besar lagi Dan kita akan Tentu saja Akan menjadi Next level Jadi Kesetiaan itu Sangat berhubungan Dengan tanggung jawab Banyak orang Kepengen dapat tanggung jawab Yang gede Tapi dia gak setia Akhirnya Ya berhenti Akhirnya dapat tanggung jawab Juga gak bisa dikerjakan Karena semua Sebuah proses Dan saya belajar Lewat kesetiaan Yang ada di depan saya Yaitu Figur dari pemimpin Figur dari teman-teman Yang ada di sini Itu menjadi inspirasi Buat saya Bahwa kesetiaan itu Menghasilkan Sebuah Kepercayaan Untuk kita bisa lebih Bertanggung jawab Ada banyak orang Dulu Ini dulu Masa lalu Ketika waktu itu Saya dan suami itu Melayani di Ini Di worship Waktu itu Sofi dan Freddy Freddy belum ada Sofi masih kecil Nah saya dan suami yang itu Saya itu bagian Ngejatwal-jatwal Ada orang-orang yang setia Kalau setia Ketika dia Sulit ya Karena saya itu Supaya enteng Menjatuhannya Tiga bulan sekali Jadi kadang-kadang orang kan Belum punya planning Tapi Yang setia Dia bertanggung jawab Dia kan ngomong Kalau dia gak bisa tugas Tapi kalau yang gak setia Ngamblas Gak jelas Kemana orangnya Nilang aja Sepertinya gak pernah Punya janji Walaupun itu jadwal Sepertinya seperti itu Itu sebenarnya Terkoneksi dengan Sebuah kepercayaan Loh kenapa ya Kok dia yang ditunjuk Ya coba tanya aja Mungkin dia lebih setia Lebih bertanggung jawab Nah mari kita belajar Dalam perjalanan Untuk men Journey to destiny ini Atau journey to destination Itu mari kita Mengoreksi diri Apakah kita setia Dengan perkara kecil Setia Kadang-kadang maaf Ini maaf ya Orang GK juga begitu Ya dateng-dateng Gak taunya gak dateng Nanti Oh gini kok Sembangannya 45 Tapi gak dateng Tapi kalau memang Gak bisa dateng Gak apa-apa Kasih tau aja Sebab saya tidak bisa Menggantikan mereka Karena saya gak bisa masak Paling saya itu bisa mengatur Tapi Kesetiaan bukan untuk Kepentingan orang lain Kepentingan diri kita sendiri Seberapa jauh Keinginan kita Untuk dipercaya oleh Tuhan Itu Dari kesetiaan kita Mari kita belajar Untuk kita tau bahwa Perjalanan yang sedang dilakukan ini Adalah sebuah perjalanan Menuju suatu destiny Yang luar biasa Yang Tuhan sediakan Tapi mari kita Mengerti bahwa Sebenarnya Tuhan itu Bekerja Tidak dari Yang Ya saya gak bisa apa-apa Saya gak punya modal Jadi kan saya gak bisa kerja Saya gak bisa diberkati Saya gak punya keahlian Sekolah saya cuma SD Gak ada urusan Karena Tuhan mau Dia yang bekerja lewat hidup kita Yang penting Keinginan kita Kemauan kita Untuk mengikut Tuhan Kerinduan kita Dan Kita menyadari Kita itu Punya Yang kecil ini Saya ingat pengalaman Waktu saya SMP Saya itu SMP Kalau saya di sekolah Memang cerewet gitu Tapi saya itu Belum pernah jadi MC gitu Kelas 2 SMP Saya ditunjuk Di komisi remaja Suruh jadi MC Gemeternya luar biasa Di hari hanya Saya mengundurkan diri Wedi Takut banget ngomong Padahal yang diajak ngomong itu Cuma teman-teman sendiri Paling ada pendeta sama Itu Tapi saya takut banget Dipaksa-paksa Aduh gak mau Takut Kok ternyata saya gak pinter ngomong Padahal pinter ngomong Kalau di belakang ya Termasuk sekarang ini pinter ngomong Tapi waktu itu Saya merasa Saya gak bisa apa-apa Pada waktu itu Tapi saya di backup Di backup sama pengurus yang lebih senior Terus dia bilang Oke deh Kamu tak dampingin Saya ngomongnya sedikit sekali Terus setelah itu Setelah itu Saya kemudian diarahkan Kan ngomong itu Gak perlu Seperti penyiar TVRI Waktu itu TV-nya TVRI Kamu ngomong apa adanya Seperti kamu ngomong sama teman Gitu Terus saya mulai Dibukakan Dibukakan Kamu punya Yang kamu tidak sadari Kamu mampu Kamu punya Nah dari situ Saya mulai Berani Oh iya Oh iya Sekarang kalau ngomong di depan saudara Mungkin saya gak bisa berhenti ya Artinya Sebenarnya yang kita seringkali tidak sadari Itu Sebenarnya Yang Tuhan Sungguh-sungguh Tuhan itu Mau kita kembangkan Jadi Tuhan bekerja dengan apa adanya kita Karena dia sudah menaruh Dan mari kita bersyukur Dan memberkati Yang kecil yang ada pada kita itu Diberkati Tuhan terima kasih Aku bersyukur Aku bisa seperti ini Aku bersyukur Aku punya ini Walaupun itu mungkin kecil sekali Tapi itu yang sebenarnya Tuhan mau Dan kita ikuti Tuhan Sebab dia pengajar Yang tidak pernah menyembunyikan diri Dan kita berjalan dalam bagian kita Mungkin bagian kita itu Hanya sekedar nyatet-nyatet Nyatet-nyatet itu penting sekali loh Saya suruh nyatet seperti Waduh K.O saya Saya lebih senang Ngatur-ngatur-ngatur Ada notulisnya Ada sekretarisnya yang nyatet Kalau saya suruh nyatet Lupa semua Nah Tapi itu bagian kita Mari kita kerjakan Apa yang bagian kita Makanya kalau di JK itu ada bagian Oh masak Indonesian food Oh ini yang Chinese food Ini yang sedikit western Misalnya gitu ya Ada bagiannya sendiri-sendiri Karena mereka tuh punya bagian itu Nah setia dan bertanggung jawab Itu yang Tuhan inginkan Mari kita terus melewati sebuah perjalanan Eklesia ini sedang dibawa terus Sampai kita tahu di depan kita itu Ada pemulihan pondok daud Mari kita masuk di dalamnya Jangan sampai kita ketinggalan Jangan sampai kita itu jadi penonton Tapi kita menjadi bagian Untuk mencapai destiny yang Tuhan mau Sungguh sangat mengasihkan Saudara Kalau kita hidup Mengikut Tuhan Mendengar Tuhan Mentaati Tuhan Setia kepada Tuhan Bertanggung jawab Dengan apa yang dia berikan Kita akan ngalami sebuah kehidupan Oh iya itu pelayanan Pribadi pun akan ngalami hal yang sama Itu saja yang Kita renungkan Biarlah Tuhan Yesus memberkati Saudara saya bersyukur Dengan semua orang yang Ambil bagian di dalam Perjalanan Untuk mencapai destiny Yang ada di tempat ini Karena saya sendiri juga Tidak bisa apa-apa Kalau tidak ada Orang-orang yang ikut Ambil bagian dan jalan Sama-sama Kita tahu bahwa Rencana Tuhan Atas tempat ini itu Sangat mengagumkan Saya seringkali Kalau sedang merenungkan Oh Tuhan Perjalanan yang cukup panjang Tapi kita tahu Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Dan saya percaya Orang-orang yang ada Di dalam tempat ini pun Akan mencapai Destiny-nya Dalam perjalanan Mengikut akan Tuhan Yang penting Kita tahu Salah satunya adalah Integritas Integritas itu Sangat-sangat penting Buat setiap hidup kita Dalam usaha Dalam Relationship Dalam pengikutan kita Kepada Tuhan Dalam segala perkara Integritas itu Sangat-sangat penting Supaya kita mencapai Agan Destiny kita Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk apa yang sudah Kau kerjakan Untuk Tempat ini Sampai dengan saat ini Kami tahu Tuhan Engkau tidak berhenti Dengan segala sesuatu Yang engkau sudah Kerjakan Engkau akan terus Melakukan Tuhan Sampai 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 Seperti Penggenapan Janjimu Bahwa kota ini Akan menjadi Kota penutup Sampai kedatangan Kami sedang Kami sedang menanti Menantikan Apa arti Daripada Kota penutup itu Memang saat ini Kami belum Dapat merabah Tuhan Tapi kami Percaya Bahwa apa yang Kau janjikan Itu akan Kau genapkan Terima kasih Untuk semua Janjimu Atas tempat ini Terima kasih Untuk orang-orang Yang setia Terima kasih Untuk semua Orang-orang Yang mau melakukan Untuk Ikut ambil Bagian Berjalan Bersama Dengan kami Terima kasih Untuk semuanya Bapak Saat ini Kami datang Di hadapanmu Ya Tuhan Kami tetap Mau berdiri Buat bangsa Dan negara Kami Tuhan Kami berdoa Untuk Tiga calon Daripada Pemimpin Yang baru Kami minta Di dalam Namamu Tidak Tidak ada Satupun Yang dapat Disembunyikan Di hadapanmu Tuhan Engkau melihat Akan kelebihan Dan kekurangan Mereka Kami minta Kau pilihkan Sampai terjadi Kami datang Kami datang Di hadapanmu Persoalan Waktunya Kami percaya Kami percayakan Kuasamu Yang luar biasa Terima kasih Untuk kasih setiamu Bapak Kami mau berdoa Saat ini Untuk lawatan Tuhan Buat lawatan Terjadi Di Indonesia Maupun Di lima benua Engkau lah yang Sanggup untuk Melakukan Segala sesuatu Tuwayan Jiwa-jiwa Harus terjadi Tuhan Kami percaya Ini akan Terjadi Karena Kedatanganmu Harus Dipersingkat Terima kasih Untuk kasih setiamu Yang tidak pernah Berubah Bapak Saat ini Kami tetap Minta Kekuatan Baru Kesehatan Yang daripadamu Biarlah Kau merupakan Perisai kami Sehingga Segala Panah-panah Berapi Dari kuasa Kegelapan Tidak akan Dapat Menembus Hidup kami Karena Ada perisai Yang daripadamu Terima kasih Untuk kasih Setiamu Dan anugeramu Yang luar biasa Terima kasih Bapak Terima kasih Biarlah Hari ini Tuhan Kami berjalan Bersamamu Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Saudara Kita masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Pengurapan Minyak Pahlawan Tuhan Kami Sudah Kolantik Biar Kami Mengalami Kemenangan Di dalam Kau Di dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Terus Tuhan Setiap Kali Kami Mengoleskan Minyak Ini Akan Terjadi Sesuatu Dalam Hidup Kami Kekuatan Yang Daripadamu Turun Semua Yang Tidak Baik Engkau Hancurkan Tangan Kami Engkau Berkati Kaki Kami Kau Berkati Sampai Perjalanan Kami Hari Ini Merupakan Perjalanan Yang Selalu Berhasil Ya Tuhan Apa Yang Kami Kerjakan Hari Ini Tidak Ada Yang Gagal Karena Kami Tahu Engkau Beserta Dengan Kami Kau Akan Memberikan Kami Kemenangan Demi Kemenangan Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Sampai 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 Sampai